Hai Om Swastiastu naluri gama mabuat meguru malaku guna Oke teman-teman kita bisa buka dulu Oke jadi Nabi astahannya Niki pangtan yang tiang sarang bingung dong ikan pun sering ketemu tapi ya tanpulih berdiskusi kan makin manda sementeran samian uning mendulus penonton mengenal silahkan perkenalkan diri Oke Om Swastiastu Shastiang anak Agung Gede Okodalem Sekeng Furi Kaleran Keliatan Titiang dilahirkan oleh Bapak Titiang yang bernama Almarhum anak Agung Gede Okurah Mandre dia adalah seorang tokoh semitari dan tabuh yang menerima ibu Titiang bernama Juru Wirage kebetulan dia masih hidup dan dulu adalah pemain penari janggir bukankah terkenan di dagarnya yai nori dari Arjo Berarti Latru Haji Haji Hal yang kenal itu ke Nabi? Haji ini sama yang main-main kenal tahun 1931 waktu tur ke Expo Paris Nah Nabi sama yang bawa Nabi namanya oleh Nabi Oleg Waktu ke Paris, durung maksud oleh... Abuh, Wantan? Wantan, Pelengongan, Cak, Sarang-Parjan, Sarang-Pedangir. Nika yang dibawa? Nika awal daripada perjalanan misi budaya kelihatan, eh, Bali lah nih, tahun 1931. Ya, masih sedang promosi pariwisata, gencar-gencarnya nih, untuk Bali ya. Nika jaman penjajahan, tapi baru pengenalan waktu itu. Baru pengenalan, ya. Loh, dia mengikuti, dia nge-bolo di Instagram. Dia nge-post foto Baris waktu... Yang hangat-hangat baru ini, kan kayaknya. Waktu Walid, kalau nggak salah dipostingan ke tahun 1969? Tapi tahun berapa ngga ya? Kalau menari Baris diket, ya kan tahun 1969. Nika kan dipoto dalam rangka BBC London. BBC London? Foto nika di mana nih kan? Nika di depan puriwis. Kering puriwis di jangka. Kemudian kan semua pembentasan, latihan. Kering puriwis. Dengajik juga. Kering puriwis kalian. Kering puriwis kalian. Kering puriwis kalian, iya. Baris? Baris yang pertama dipelajari? Dipelajari, ya? Nah, kebetulan. Nika kan, setiang lahir itu kan semua kegiatan sendiri. Kering puriwis. Latihan, pertunjukan. Nah, setiap hari kan nonton. Orang-orang menari, menabuh. Nah, mungkin adiknya melihat. Nah, ini anaknya bintang makan lah. Karena dilihat terus. Terus cinggah, anak guru. Nanti di awal ini. Nika. Nika, nge-nge. 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 Nah, l hanya transmitted. Oh, malah dicarikan guru. Nah, rural tenha, Nge-nge. Nge-nge. oh, uh. Nge-nge. N ..onka guru pertama, berarti. Guru pertama karena kalauR... Nge-nge nge, Ligituri kan, nak laki. Onk itu pasti. Dasarnya baru-bariser. Enak perempuan Lainggongan, dia. Kenapa ya? Baris. Menjadi dasar. Menjadi dasar, tapi itu buruk penurunan. Nah Nika karena sebenarnya Nika melihat orang menari di puri, Nika kan tentang Lego, Oleg, macam-macam lah Nika. Yang anak kecil lah, tapi aja kita coba. Tetapi menurut Haji Nika memang untuk laki, Nika dasarnya harus baris. Harus kita kuat dulu pakem-pakem berbarisan. Nika kan untuk sutur kaki, sutur mata, kepala, badan. Agam, tetua, semua ada di situ. Nah terus dari baris Nika, Kan di peliatan ini memiliki kas yang berbeda dari yang lain, yang kita tahu ya sebagai pelaku sendiri pun melihat mungkin seperti Nika. Bisa dibagikan kalau barisnya Nika? Justru kalau di peliatan Nika kan ten-ten lahir semua, langsung Riki. Ya, itu, itu ya. Lahirnya di sekolah. Ya, pasti dari berguru ke mana-mana. Lalu Riki awal-awal berguru, Guru yang datang ke peliatan. Antara lain, dia pertama Bapak Kakul. Oh, berarti Riki langsung ngelajar. Iya, mengajar. Jadi boleh-boleh kan kan? Generasinya lebih awal. Lalu kita kan anak agung berset saking emas. Oh, gua ngaji berset kalau nggak salahnya nih. Iya, iya. Selain pintar menari baris, menari dalam, ke dalam. Ke peliatan tua, bagus banget lah. Iya, iya. Nah, nanti nggak langsung? Oh, nanti. Oh, nanti. Seolah, ke peliatan tua, selalu di dalam. Senang nggak dulu Nandan? Senang banget. Gak ada dua aja lah. Gak ada dua. Gak ada dua. Gak ada dua. Gak ada dua. Seolah tahun 1969, 1968 ke baru datang. Baru datang Niki. Gak ada dua. Kebetulan Raga ini kan boleh juara satu festival baris di Bali. Waktu nikah. Gak ada tahun. Ya, pas. Mewakil gianyara. Nah, Haji ini ke yang dicarikan guru. Guru terbaik. Terus, Napi yang Atu mendapatkan dari bekal baris, Niki. Maksudnya, kenapa Atu merasa, oh ini peran besar yang saya dapatkan dari baris, dari tari baris, Niki. Dasarnya lah. Pengaruh ya, Nika? Iya, iya. Nah, Nika, memang sebelum kita memetik sesuatu dari apa yang kita pelajari kan, Maksudnya, proses. Nah, suka duka aja, Nika. Awal-awal kan ditutup harus belajar baris. Nah, ternyata belajar daris dari Bapak Jumat, Nika, memerlukan banyak suatu proses. Beda mungkin dengan zaman Makin. Nah. Kalau Dumun, Nika kan prosesnya tandang, tangkis, tetua, agam, Nika, Dumun, Durung diajari. Pailang. Pailang. Mungkin kita 6 bulan diajari Nika. Sehingga kita, Nika, sebagai orang anak didiknya kadang-kadang kan jenduh. Oh. Kadang-kadang mengkep lah. Kita ngambul lah. Melayu lah. Kadang-kadang ada tangguru. Sembun. Sebelum kita petik. Iya, betul-betul. Tapi, selama 6 bulan, Nika, mau pelajari apa aja? Baris aja. Dari geraknya? Nika, Nika, gerak mapal. Agak ngakam, Jumun. Abis kita secara tetua, Nika. Nah, tetua, Nika. Nah, tetua. Nah, Nika, kita kira-kira aja, namanya. Nika, biasanya, Nika, kalau ada tetua, Nika, ditaruh dari bunga. Di sudut, di tengah, di sudut. Dan disuruh melotot di bunga. Di tengah, terus. Nika, dengan sikap baris lah, Nika. Nah, dada dibusungkan. Nika, kan, Nika. Nah, Nika, tangan. Nah, Nika, sikap baris. Nika, tangan jir-jir sekumpa. Nah, Nika. Nah, Nika. Terus, sudah melotot ke depannya terus. Terus. Terus, sudah. Oman melihat mereka. Oman Nika. Nah, Nika sudut. Diam. Nika. Nika, sampai terus. Lagi. Nika, Nika diajar. Nika, Nika diajar. Oman sudut sana. Terus. Tidak, panangnya sudut Nika. Sampai betul-betul mungkin dianggap. Sudah matang. Dan, Tertuak kita sudah bagus. Sudah tajam melihat objek Nika. Tajam. Napi, yang, kalau atur mendefinisikan Tertuak Nika di dalam menari ini kan apa? Nah, itu ya. Tertuak adalah konsentrasi kita ke suatu titik. Oke. Kita tidak bisa, anak PG, namang atau terpengaruh sama hal-hal sesuatu yang ada di samping di atas, di bawah. Kita harus ke suatu titik fokus. 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 Karena Nika juga sebagai rasa. Bisa dikatakan seperti Nika ya? Bisa, rasanya. Kalau tidak ada rasa, kan gimana kita... Tajam kelihatan. Tajam melihat Nika ya. Ah, ya. Semuanya. Dengan ekspresi. Nanti kan jadi satu. Ya. Ekspresi, dengan rasa. Itu berdongeng atau bercerita tidak di dalam diri? Berbicara. Oh, oh. Nenek. Sedang kene. Nenek. Nah, Nika di dalam kita nanti setelah kita diajari koreografi, baru dikasih sedikit cerita. Iya. Cerita baris itu apa. Oh, iya. Tapi pas muruk belum diceritakan? Belum. Belum begitu. Tapi lebih banyak setelah diajarkan koreografi. Oh, koreografi dulu. Cuma dengan... Tetap dengan motivasi, kan? Iya, betul. Tetua itu, kan? Iya, tetua, iya. Belum bicara tentang baris, di mana poinnya? Power. Iya. Kalau Citiang itu sebenarnya di kaki. Poin, kaki. Poin, kaki, ya. Nah, tapi namanya... Selain Tepa Seneca, kan kakinya tidak boleh figul. Oke. Oh, kenten modelnya tidak? Iya, harus. Iya, harus. Selain itu, apa sih? Yang tidak boleh, kadang-kadang figul. Ah, iya. Figul. Oke. Selain sikap, itu kan, nah, Niki. Itu tetap, Niki. Perut, perut harus naik. Dada, cembung. Nah, Niki. Nah, kaki itu, Niki. Parut. Nah, Niki tetap baris. Kalau diajarkan, dia anggap. Nah. Tep. 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 Terus, dari yang pernah melakukan, Pembelajari, ada gak dari ide, ah ini ada gaya, dari setiap pembelajaran, pengembangan, gitu silahkan Pengembangan, justru zaman dulu kita bukan dibatasi, diusahakan apa yang diajar oleh guru, itulah dipakai dulu Semampunya kita, sebelum diperbaiki oleh guru Karena setiap pendari akan dikoreksi, apakah sudah bagus, kita membawa, ya cocok lah, gitu Nanti kalau mungkin, kalau kita udah rasa mampu, baru mungkin bisa memasukkan hal-hal satu dari nilai seni kita sendiri Tapi itu sah saja kan, maksudnya memberi gaya sendiri Sah saja Kalau menurut aku, apakah itu sangat peran variasi, peran gaya itu, apa berpengaruh pada personal diri, bagaimana pembawaan kita? Justru, menurut aku memberi sesuatu keindahan, kreatif dalam memainkan suatu gerakan, suatu busana, itu adalah kreatifitas Tapi, asal jangan berlebihan, daripada pakem, apa sih sebenarnya baris itu, dari baris itu apa? Nah, itu jangan kita kelewatan, maunya terlalu banyak sejum Kita kan seorang satria, perlawan, kita dalam menghadapi perang, gimana sigapnya seorang tentera, nah itulah Ini kan yang dah maksudnya, bagaimana kita merasakan peran ini, karaktainya itu ya, jangan berlebihan Jangan berlebihan, tetap-tetap membawa ekspresi Terus dari kreasi-kreasi yang ada, kan menjelajah tentang baris, dari kreasi yang ada, pernah gak artinya melihat Pernah melihat seperti ini, atau mempelajari, atau bisa membuat mungkin Nah, kalau khusus dengan baris ya, bukan yang lain, kalau baris ini, setelah perkembangan kita, kan seolah baris Lama mencoba, teruslah dikritik, dikasih masukan, terutama untuk mapal, biasanya kita kan gak kuat di kaki Mungkin agak kadang-kadang, kalau mapal, kira-kira ke depan, sedikit ke belakang, pasti disalahin Kedepannya juga harus di atas lutut, ngangkat Sire sana, kurun nyalahin Aji Oh! Aji kan selalu menonton Oh, berarti detail sekali Dukungan orang tua Selain guru, Aji juga Benar-benar Memang pelajar menari itu memang faktor Orang tua sangat ya Orang tua sangat besar ya Sangat mendukung ya Lingkaran sekitar juga Bagaimana bentuk protes beliau? Protesnya gitu Galak ya? Lumayan galak Sire lebih galak, Pak Jimat tapi Keduanya, kan artinya Aji yang menjuruh, kurang gini, kurang gini Pak galak, Pak Jimat, langsung mungkin diket lah Isi kayu lah gini Belakangnya? Ya, supaya pagi ini Nah gitu Tapi akhirnya Terbawa terus kayu diki merasa diki Ya merasa diki Nah itulah bahwakan Kita kan selama belajar dasar-dasar Akhirnya kan kadang-kadang jenduh Ya Itu yang buat cembuhi-cembuhi ya dia Tapi bagaimana tu melihat Metode pengajaran, tu kan merasakan gitu Metode pengajaran dulu Dan sekarang Berbeda banget Sangat berbeda Vianca sendiri Sekarang kadang-kadang jadi guru lah gitu Oh iya iya Mungkin ini menarik bisa diceritakan ya untuk Kalau zaman dulu kita kan Apa ya Berhadapan langsung Artinya bersetuhan langsung dengan guru Dengan guru Kita merasakan apa sih Rasa yang ada di dalam guru Yang mau diberikannya kita Rasa energi itu ya Rasa energi Itu lebih terasa aman Kita kipa tadi kan tidak segampang gitu Kalau mereka Kalo mereka Pegang kepala kita Begitu Nah jadi Oh berarti kurang keras gitu lah Ya pikir Jadi sudah Statementnya Oh gini maksudnya Gini modelnya Terus yang sekarang? Yang sekarang kan Udah kita jarang Ya bersentuhan Karena sekarang kan Kadang-kadang berbanyak orang Kan Keripat Berdua kan jarang banget Kalau dulu berbanyak Enggak Sendiri Oh sendiri Berapa gak hitung ada ya 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 beneran Betulah bedanya Berarti faktor Faktor jumlah Murid sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh Karena mereka tidak bisa Langsung Memberikan Ilmunya Kepada murid Langsung Secara langsung Artinya secara keseluruhan kan Bisa ya Secara umum Tapi secara pribadi Karena kurang Tapi dengan kuantitas itu juga Sangat mendukung dengan pelestarian jadinya ya Cuma sentuhan itu yang Harus ditambahkan Jadi solusinya Bagaimana menurut Kalau kita setuju Sekarang Zaman sekarang Kita kan gak bisa Kayak dulu lagi Kan orang-orang sekarang Waktunya sedikit Datang Latihan satu jam Dua jam Mungkin kita susah jadinya Ya berbanyak gak apa-apa Tapi Langkah bagusnya juga Kita Luangkan waktu Untuk mereka-mereka yang Mempunyai Potensi Potensi Untuk dikembangkan Diajarkanlah setelah Jadi double pembelajarannya Iya Secara umum Secara pribadi Kalau itu jemput bola Maksudnya Misalkan ini ada Sepuluh Sepuluh Murid Terus Melihat Oke ini orang ini Berpotensi Itu jemput bola gak Apa menunggu dia yang Yang Minta pengajaran Selalu Tiang ke APN Tertanggil gitu Kalau melihat mereka Ada powernya Ada energinya gitu Ada usaha Untuk itu Apa ya Mengekspresikan Dan dalam menari Wah ini rasanya Anak-anak ini Langsung kita panggil Langsung 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 Gini Tapi untuk Secara private Secara Ini kamu punya potensi Nanti kan bisa dipanggil Oh Tadi Nyebut balai Seseluruhan Kita ambil Oh ini Anak ini Perlu Perlu memang Kita kasih ilmu Dan ini Nekal dadi Nekal dadi Tidak Tidak ada Mal ada Bicara yang Baris-baris Perlihatan Gaya Perlihatan Kalau dari Tiang sebagai pelaku seni Jadi Perlihatan itu sangat memiliki identitas yang Wah Luar biasa sekali Karena Perbedaan masih tetap dijaga Mungkin Dari gaya itu sendiri Cuma Tidak pernah lihat Tidak pernah tahu Wah Gini Mungkin di Kebiarudu oke Sempat lihat Baris Kengke Kira-kira Jadi ada pertanyaan seperti ini Betul Betul banget Nanti kan semua Proses ngeringkelihatan Baik baris Legong Kekebiaran Oleg Semua Walaupun Gurunya bukan Dari sini aja Kan banyak guru-guru yang datang Oleg Dari Pak Mario Yang kesini datang Tahun 52an Diciptakannya Variolex Ke dalam teratur Seperti kekebiaran datang dari Sinaraja Gurunya Seperti Gede Mani Kede Purana Bapak Madu Itu awal-awalnya Makanya kekebiaran diki Lebih apa ya Dinamiknya Lebih rapet Kerap 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 Baris juga lebih kerap Daripada Barisan di tempat lain Kan bilang jelek Baik Perbedaannya Kita menjunjung tinggi Kita menjunjung tinggi keberagaman Betul 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 Apa yang membuat itu beda Baris kelihatan Baris itu kan Selain jiringan tabuhnya satu Jiringan tabuh Jiringan tabuh Oke Kita kan harus kontek Konek antara tabuh dan tarik Kita harus menek Kadang-kadang Kita memberi Napas Ketambelan Yang kita harus tahu Kan kita seorang benari Kan harus Selain memberi Risa mendengar Menderima Menderima Konteknya Dikel Kan Cara berbaris diki Kan cuas dengan berbarisan di tempat lain Kalau ada Berbedalah Jadi penampilannya Ini kan salah satu contoh Perbedaannya Dari Dari yang lain Salah satu Napi gerak Mungkin dari gerak Kalau dari gerak yang mana Kira-kira memiliki Oh ya Niki Kening Liatannya Niki Punya ciri Dan Sekali Niki Nika Ciri Niki kan Setelah kita Mempelajari Laman Kan menjadi Menjadi tradisi Kayak Niki Kan dipoles Menurut Selera orang Niki lah Artinya Dipangus Dipangus Walaupun Dasarnya mungkin dari Bapak Mungkin dari Mungkin dari Bapak Bapak Mungkin dari Bapak Mungkin Nantinya Menarikan Dayanya Yang diajar Pak Jimat Dengan muridnya Pak Jimat Yang lain Sedikit berbeda Karena setelah dipoles Dan Setelah berlangsung Bertahun-tahun Dan untuk Pemahaman Personal Misalkan Yang diajarkan Pak Jimat Sekali Niki Tapi kita gak nyaman Begitu Sudah personal Berubah ide Kan Nika sahaja Tidak Nika Berarti Gedeng juga berbeda Gendengnya berbeda Sangat 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 berbeda Maksudnya walaupun Bagus Buku Gendeng Itu Buku Luku 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 Sama Luku Yang umum Walaupun Pengadeng dari pasar Beda tetapi dikelah memberi nafas bagaimana kita menarikkan lagu gaya pilihatannya berbeda seperti napi kalau dari gambelan misalkan di mana cengkok yang mana yang beda nadanya berbeda nih kalau nada sama kalau tiang misalkan tiang menonton ini enggak tiang lewat mulai kalau di depan tapi ini udah gak menggambar mending ya oh masih baris tahu Niki baris oh Niki baris oh ini misalkan ini Niki kelihatan kan Nika ini ada pembendaannya pasti Wentin semuanya kalau kita langsung nari udah agak lebih gampang kok menjelaskan agak susah kan kalau dari gerak dari gerak lah dari gerak yang mana yang itu modifikasi sebagai sebagai tapi Mas Tana gaya pelihatan paling ten gaya Nika kan kita nari selain tadi tertua tapi sikap kan Nika kita juga kan dikasih bebadongan Nika pasti kita agak lagunya agak kenten jadi nah Nika oh enggak naik eh kalau matanya tak boleh naik matanya kan lurus tapi segitu nah Nika tak bawa nanti kita menari apapun narikkan biar nanti pasti segini narik di pelihatan menari legong ke sifatnya pasti segini walaupun kita nanti enggak pakai badong pasti segini ya orang menari legong enggak 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 katanya yang enggak 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 angkat di kipurannya empat jari Baris juga kan udah dibatu dengan badong Nika nggak boleh digini juga Malah harus di... Mata yang lurus, diki yang tahan. Itu adunnya. Tapi ini untuk profesor kayak gini. Duman harus benar. Kalau kita gini, ya udah salah. Kalau udah gini, salah. Berarti Baris Ingka Armah Putan pun melihatnya. Tetapi di waktu pajang itu, nge-pajang dia. Dan profesornya lurus. Iya, profesornya duman. Pertama kan, muka langsir kan, nge-pajang. Iya, iya, iya. Benar-benar profesornya, nge-pajang. Kita kan beberapa kali ketemu Sarang Pak Jebat juga. Sempat ngobrol. Terus Sarang Kak Muji. Iya, Kak Muji. Beliau bercerita selalu tentang gayanya. Dan selalu membandingkan. Yen Batuan, kene. Yen Singapadu, kene. Dan di sana tuh yang melihat beragamnya. Nah, maka nih, perlihat nih, kene. Kene. Kita kan tiang berada kan gak bisa mengklin. Nah, ini Batuan, kene. Karena buru tiang kan kayak Batuan. Oh, iya. Yang sudah termodifikasi. Dari kenyataan itu. Dari kenyataan itu. Dari kenyataan itu. Dari kenyataan itu. Ingin sekali tahu. Agar teman-teman juga bisa melihat bahwa. Ketika melihat. Entah tidak atu. Tapi membawa gaya. Murid-murid atunya. Oh, ini bahwa Niki. Kepatul Niki kan udah berkembang. Selain dayanya Pak Jimat. Kemudian Pak Tutur. Itu yang berkembang. Sampai anak-anak yang lebih muda. Menurut. Yang kan beda juga dengan anak-anak yang berterang. Nah. Niki boleh demonstrasi sedikit. Oh, Niki boleh demonstrasi sedikit. Ya. Nah, contoh. Nah, Niki. Tadi. Kan dapat sirahan kita muda. Nah, Niki. Agam itu muda. Nah, mungkin. Kan agam kanan. Nah, Niki kan harus. Tapi lurus. Nah, Niki. Yuruna alir lah. Lo duduk, Pak. Yuruna alir lah. Lo duduk, Pak. Yuruna alir lah. Lu duduk, Pak. Duduk-duk. Duduk-duk. Yuruna alir lah. Duk-duk, diuduk-duk. Duk-duk, Pak. Duk-duk, Pak. Duk-duk, Pak. Duk-duk, Pak. Padat. Padat biaya ya. Beda. Beda-beda. Beda-beda. Pantat. Jadi, Nari, tidak, kelihatan sekali, mana baris yang dari start awal menggunakan hitungan 1, 2, 3. Yang memang menggunakan metode lama. Improvisasi. Kenapa menurut Ato dengan metode pengajaran seperti itu? 1, 2, 3, 4. Tua, gapat, mana benar-benar? Itu kan dengan mempermudah ya. Mempermudah anak-anak supaya cepat bisa. Boleh lah Nika. Tapi kembali kalau seni Nika kan enggak bisa seperti itu. Itu merasa. Gending malah lebih. Tak harus tahu. Nih galeng gending kemarin tadi. Nih galeng gending terus nol. Bum, nah gitu. Banyak itu enggak kenang. Bayu, yang milunya. Bum, 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 bum. Nah gitu. Ternyata seperti itu enggak kenang. Niki, Niki, Tari yang sudah atu, maksudnya? Kuasa Ewa. Ini Rago, ya. Maksudnya bukan pengembangan dari guru-guru sebelumnya, Niki. Yang atu tarikan tadi Nika. Nge. Jadi karakter pribadi lah. Nge kan dikoreografi kan dah diajar. Tari dasar, udah. Mungkin, lah. Cuma buat Niki yang manggu sungguhin panggung. Oh. Ngerasang. 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 Ngerasang unfair терри aris Niko. Kalau tiang ke, kalau sudah memasuki baris Niko udah. Seperti Terakso ya. Menurut Seorang Campaign, Sergeant Siongah. Hisk that star up to the social network. Ngerasang underway mau bangsa nak hidup. Dari jadi sendiri juga. Emosi lu terbangan. Niko The moon. Jadi, aku mau ngomong-ngomong, aku mau ngomong-ngomong, aku mau ngomong-ngomong, aku mau ngomong-ngomong, aku mau ngomong-ngomong. Jadi, benar-benar. Aku cerdang, umi, ngomong-ngomong. Artinya rasa yang itu, ya. Bercerita. Jadi, dan ya sekedar dasar, ikan-ngomong kan sebenarnya Baris. Tapi, kan banyak hal sekarang, dalam artian sangar-sangar, ya. Sangar-sangar dalam artian, menganggap remeh sekali tadi Baris. Bukan, ampunnya bukan remeh, ya. Menganggap tidak terlalu penting, ya. Atau maksudnya, ya, sekedar. Dasar. Menurut dari Baris, dasar aja. Tidak diperkuat. Tidak diceritakan bahwa. Ini fondasi pembentukan tubuh, loh, nanti kan bisa sebut. Pembentukan tubuh, pembentukan nari. Apakah terjadi seperti itu di lapangan, kalau Ato melihat? Nanti kan, kan gue balik ke teknik mengajar. Oh, teknik mengajar. Teknik sekarang. Itu dua pembekalan. Pembentukan pembekalan dari guru, betul-betul sama ada muridnya. Kalau guru yang baik, kan ingin muridnya yang terbaik juga melahirkan. Ada guru yang tidak baik. Maksud, bukan. Sekian, guru memang melahirkan guru. Anak didiknya terbaik. Tapi dengan sistem, nah, ada waktu, cara mengajar, kan berbeda. Semua punya metode masing-masing. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Sekarang, lebih banyak meresapi, lebih banyak mengerti, Kenapa kita dikeraskan dulu. Sehingga terbentuk seperti sekarang. Kalau tidak, mungkin tidak bisa. Tapi, Ato masih tidak melanjutkan metode yang dumun? Makin. Masih, kalau ada anak-anak yang betul-betul serius dan ada bakat, talentanya bagus, kita coba. Sampai ngegul nih, kan? Sampai ngegul. Sekarang diikat, di upload di sosmed, viral. Susah. Tapi menarik sekali ya, ketika kita berbicara tentang baris sebagai fondasi. Selain baris, kemana pengembangan tadi? Justru, dari kecil sampai SMA, dulu dikasih mempelajari yang lain. Sampai SMA? Sampai SMA, baris. Baris, terus baris. Dari umur berapa? Dari SD kelas lima. Sampai SMA. Sampai SMA, itu berarti bagian 8 tahun baris. Dan belum diizinkan, apa alasannya? Kalau zaman dulu kan, istilahannya secara makin nih. Spesialisasi lah, zaman makin. Kalau ini, tari oleh penyakit. Oh, tari oleh. Gitu. 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 Apakah sudah diarahkan menjadi spesialisasi? Menarik nih Kih? Menarik spesialisasi? Mungkin sekarang, tidak banyak orang yang menuju ke spesialisasi. Karena banyak yang kita pelajari mungkin? Ya mungkin, mungkin kan itu adalah perkembangan zaman kan harus kita banyak tahu lah. Belajar tari, udah tahu dasar dikit mungkin banyak tarian-tari lain harus kita tahu lah dan menguasai. Sebenarnya namun enten dan betul-betul kita menguasai dengan baik, dengan kepaham, agam, isi, tetua, rasa. Jika durung dikasih. Dan orang lain sebagai guru, sebagai pengamat, jika, oh anak ini cocok jadi baris, anak ini cocok jadi oleg. Makanya terbang, diganti dengan lain. Apa betul dari oleg ya dari oleg. Oleg, pancok oleg. Oleg. Dari kata-kata baru muncul. Tapi terkait dengan Makin kan, kita sebagai generasi muda, termasuk pelaku-pelaku seni juga. Jadi untuk menelabang spesialisasi nickel mungkin bagaimana pendapat itu tentang nickel? Bagaimana sebaiknya? Baik atau tidak spesialisasi itu? Menurut yang beradinya, sangat bagus. Karena yang sendiri yang mendapat bekalnya sekarang. Tetapi di dalam kemajuan sekarang kita kan harus tahu banyak tahu. Ada dari kreasi, dari modern. Banyak sekali. Karena perkembangannya tuntutan. Menjaman. Menjaman. Orang sebesar gini. Nah itu. Kita kan harus tahu. Alangkah bagus sih kita sudah punya dasar yang kuat dulu. Jangan belum punya dasar yang kuat. Tetapi sudah banyak kreasi ini. Jadi semuanya agak. Buyung jadinya semua. Ya benar-benar. Bisa sih, bisa. Oh mungkin itu salah satu solusinya ya Ligo? Kalau menurut yang sih tidak banyak orang sekarang yang berpikir spesialisasi. Karena tuntutan nickel. Tuntutan nickel. Tuntutan nickel. Tuntutan dalam artian bahwa industri perwisata menginginkan berbagai pertunjukan. Terus ini pun jinahnya lumayan masih. Ya ekonominya. Pangbissel samian malu deh akhirnya mindset berubah ya. Padahal sebenarnya secara motivasi sama ya Dubon itu juga. Juga mempertunjukkan itu untuk para wisatawan. Ya untuk wisatawan. Sebelumnya kan memang untuk diajak guru kan. Nggak ya ke pura-pura dulu ya. Sebelum mereka berani untuk dipertunjukkan ke wisatawan. Pasti diajak keliling-keliling Dubon. Ketapuan. Pengalaman. Atau umpun. Melelang. Kalau udah hanya baru berani mereka. Nggak langsung. Iya kan tetep-tetep ke para wisata Niki. Dan sekarang juga tarik-tarikannya ke para wisata. Tapi kenapa ada perbedaan. Dulu bisa terspesialisasi. Sekarang mungkin agak gambiang dia. Agak bias lah. Bias ya. Mungkin ada beberapa yang terspesialisasi tapi bias. Bagaimana solusi untuk menghadapi fenomena Niki. Itu. Nah menurut yang berbeda Niki. Kita kembalikan pada senimannya ya. Sepelaku sendiri. Sepelaku seniman. Kalau kita mau betul-betul ingin mendalami sesuatu. Dalami dengan penuh. Dengan tekun. Dengan serius. Satu hal yang betul-betul nanti berguna untuk diri kita. Dijadikan kesukaan lah itu. Contoh. Kita ingin tarik-tarik gambuh gitu. Tekunilah itu aja dulu. Sampai betul-betul bisa. Ya. Betul. Baru yang lainnya. Bukan yang lainnya boleh. Betul-betul. Seperti udah ada rasa. Sudah enak membawakan. Bukan kita aja orang lain melihat. Wah kok bagus sekali gerakannya. Kok semua orang mengagumi. Baru dah. Sekarang bahasa mungkin personal branding gitu. Jadi. Jadi. Sudah refleks badannya. Karena terus. Terspesialisasi. Ini kengin. Baru pesu. Bepangus. Gini lah gitu. Gini. Pagiannya kadang-kadang. Dari Baris. Jauh teka. Gitu. 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 Dulu kan gak boleh. Gitu. Gitu lah. Gitu lah. Bagaimana itu menyikapi perkembangan. Ya anjay. Karena mereka. Gak salah. Karena mereka. Belajar jauh juga. Ya. Terbawa lah gitu. Terkontaminasi. Garanya. Gitu lah. Karena tadi setengah-setengah ya. Antara. Baris. Eh. Kejauh Dodot. Jan Wintan Borong. Barong. Terus manfaat barisnya. Terus manfaat barisnya. Kenapa? kalau kita kan nikah rapi nge-ngkalaan, kita kan nge-ngkala pan, wohan kelas nge-ngkala, makanya piri tung deng, piri nalus topeng cepat perubahannya, cek pak libya nge-nikahan kemarin kita bisa ngerasang nge-nggal baris nyun barong kita nge-nggal barong menarik sekali obrolan cukup seru Niki niki 8 tahun diajak menari baris ngapun mendaging kan bermain alam niki pangpulih tetua enak banget air putih nah Niki dari 8 tahun latihan baris bahkan sudah sudah dibawa sampai mana dengan baris 8 tahun pun sampai ke internasional ampun tahun 71 kan baru 2 tahun berkeliling di pura-pura baru 2 tahun itu ya baru 2 tahun tahun 69 datang oleh BBC London BBC London mau rekam kebetulan kan rekamannya kalau nanti bisa oh ada itu rekamannya wih pas sekali kalau bisa nanti bisa minta baris kan gimana sih gayanya ini kan langsung lengkap ya kan cuplikan oh cuplikan ini kan yang pertama pertama keluar negeri dari tahun 71 ke Australia 71 ke Australia tapi waktu BBC London itu direkam di puri jadi ke Australia setelah itu setelah itu ada lagi tapi perjalanannya terus setiap kan masih menari baris tahun 80 ke Meksiko tahun 85 ke Jepang ini kan duta duta kenegaraan atau ada personal yang ada personal kalau Riki gong pelihatan kan karena ya sudah dikenal lah di Paris di Amerika tahun 52 banyak lah orang-orang ingin membawa misi ke daerah memperkenalkan juga memperkenalkan itu bisa dikatakan sebagai poin penting dari spesialisasi juga berarti nge jadi kita punya branding bahkan di kancah negara pun bisa bicara seperti itu karena Nika seperti selain branding kita ciri khas gaya Nika kan orang itu secara keseluruhan saya mau gaya keliatan elegong keliatan itu kan sama dengan dan sejarah kan di tahun 1930-an sampun luar negeri berarti seberapa 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 perang seberapa peran orang luar maksudnya dalam artian perkembangan seni kita juga untuk perkembangan seni pertunjukan khususnya seberapa peran besar peran mereka sebagai mereka menurut yang itu sangat besar banget ya tetapi kan kembali kita harus pinter menjari karakter ya orang menjari mana sih yang bisa diambil masukkan dari mereka setelah kita ini romongan peliatan tur tahun 31 sukses di Paris kan kembali pulahi lah orang jaman nikah kan belum ada hotel di Bali baru satu-satunya baru hotel aja satu-satunya di Umbun ini masih kayak hutang di Umbun belum ada hotel akhirnya akhirnya lama-lama datanglah water service banyaklah datang ke di Imbun Imbun mulai itu ada terexposed banyaklah istriwan yang ingin dimana itu dimana itu dimana itu dimana itu dimana itu di Umbun dan Umbun kan apa ya apa ya si Branko Hansenel banyak lah akhirnya hotel juga akhirnya berkembang lah berkembang nikah yang membawa dampak positif daripada perjalanan misi budaya oke selain untuk tari-tarian awal-awalnya kita kan kalau nari balik kita kamol karena kita nikah kan narinya di teater yang besar di luar gerai di luar gerai mulailah mengenal make up di Sicila oh dari sana mulai pengenalannya berancang eh kenapa make up dari Bali ini hard sekali karena memang Johan panggung dan datangnya dari sana kebetulan kan John Kusnicker yang tahun 52 membawa misi ke Eropa dan Amerika kan ditunjuk oleh Bong Karno habis nikah kan lose sama John Kusnicker kan memang kita budaya kita tetap kenali harus pakai kebaya pakai apa kalau pentas nah nikah mulailah dipasangin Sicila Mereka yang mempertengah Mereka yang mulai mempertengah mempertengah dulunya sederhana sederhana sekali sederhana sekali tidak menggunakan make up apapun waktu tahun 31 masih lebih lebih nakulang waktu Oleg Oleg sudah nikah baru Oleg dan nikah kan kita berkolaborasi yang memberi ide nikah adalah John Kusnicker dia menurut membuat garapan baru sekarang makin kita dikriasi bentuknya kayak balet nikah bawain lah buku balet nah nikah kayak gini gerakannya dikendunin 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 kolaborasi ING итель sudah dikendunin dikendunin ... sudah dia yang bawain make up dengan rias luih kalau kayaknya Nikah dikendunin awal-awal dilakukan sebagai sebuah persembangan dari wali, tidak se ngejreng itu akhirnya baru berarti 50an berarti ya, makeup itu udah mulai, akhirnya menjadi se kreasi karena mereka dari Amerika dibawain bedak, isi hidung, pibros on, mereka dan dia akhirnya habit itu terbawa dan sampai ngindingnya juga, waktu nikah kan, kita kan berada prada aja, waktu itu mulai ada payet payet-payet itu dising, mulai ada payet-payet berarti peran hidung mancing sangat berperan karena hasilnya sekarang soalnya karena mereka kan untuk di pedaskan di tempatnya dia, yang teater menontonnya gak jauh itu kan mereka udah lebih tahu kalau kita kan dekat sekalangan dan dulu pentasnya seringan siang kan kita di sini ya, jarang pake rai-pay kalau malem, paling malem kayak strongking, kayak bobok, gak cukup dan jarak penontonnya dekat kalau di kita dulu ya sesem kalangan, dari Dori, dari samping karena enak kalang tajan kemudian oh artinya menarik sekali pengembangan yang baru terjawab peran penting mereka ini kan memberikannya pengaruh juga peran pentingnya sih sebenarnya, tapi kapan masuk ya kapan mulai masuk ya kan memang tidak terlalu lama ya perubahannya akhirnya kita lihat menjadi pengembangan sampai sekarang sampai sekarang menghias mata itu waduh luar biasa lah mata sipit pun bisa gede waduh luar biasa waduh luar biasa waduh luar biasa bagus ya tadi SD sampai SMA baris setelah nikah kemana pengembangan itu? eh loncataro kayaknya sebenarnya kalau baris aja dulu ya kita kan nikah ngobrol baris setelah baris setelah dewasa walaupun cari yang lain kita simpan debun ya terus kita nikah kan di desa di Peliatan jadi terus akhirnya bergaul dengan guru Soekarno Putra ya beliau datang tahun 80an kesininya ke Peliatan ke Peliatan memperdalam pelegongan cari baris sering mengajar gener habis itu membawa misi ke Jakarta fair tahun 82 dituntutlah membuat garapan cari baris membuat garapan cari baris cari baris nah nikah kan akhirnya diajak survei ke songan ke batur di video lah semua garapan baris yang disana disuruh lah yang membuat tari yang akan dibawa ke Jakarta yang ada hubungan dengan baris wawul terus menciptakan tari baris tari masal baris tombak tapi lebih masal walaupun sudah bisa sendiri nah nikah kreasi pertama artinya garapan pertama berapa orang itu? melibatkan berapa orang? nah kalau di Bali itu ada 20 orang kalau dari Jakarta itu 80 orang oh 100 harus mulak balik di Jakarta melatih orang di Jakarta karena menurut guru ini semua penari itu harus bisa menari baris yang laki demun kan namanya suara merdeka yang perempuan harus bisa menari legol tetapi yang dibawakan membuat garapan baru namanya tarifus pemekar dari penyambutan ke 100 orang juga bagaimana tantangan mengajar melatih orang di Jakarta mereka orang Bali? tidak orang Jakarta bagaimana tantangannya? tantangannya kita kan tidak bisa perkembangannya kita harus tahu siapa sih? bagaimana kemampuannya? kita harus tahu teknik-teknik yang sekarang lah masuk 1,2,3 nya lah 1,2,3 lebih gampang karena mereka gak mungkin dia ajarin mungkin lari mungkin waktunya dalam 2 bulan itulah masuk dan kebetulan kan cari masal ya jadi pilihan yang tepat sekali terkait juga dengan kestaraan gender itu juga pengaruh dalam tarif Bali karena baris juga kan banyak nari cewek katanya juga kebetulan 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 Riki juga pernah ada penari kalau Gwang Gunung Sari dulu kan anaknya daftar Jelantik Jelantrisner dia awalnya Riki itu bisa nari baris bisa nari cewek awalnya dia menari baris bahkan pentas sudah almarhum ya? orang-orang itu pernah nari cewek ya? iya cewek juga itu satu angkatan jauh-jauh tapi itu pernah dibikin enggak karena dari batuan juga ada menari kadang-kadang menari baris cewek dari batuan ke Riki dari batuannya ke anaknya Pak Jimat Pak Hakul juga ada ada halnya tan begitu aneh tan begitu aneh bahkan mereka membawakannya bagus banget dari kemampuan seorang perempuan membawakan karakter baris itu bagus nah Mangkit kan agak langka ya kayak general udah hafal cowok menari legong agak terlalu cepat kalau dulu ini kan enggak menari legong banyak juga cowoknya kalau contoh Pak Rindy kan tokoh bahkan itu ya betul dan kenapa sekarang hilang ya? tanggapan itu bukan mungkin orang ke terlalu cepat kembali ke metode pengajaran juga ya dengan mungkin dari netizen kan negatif kemudiannya terlalu cepat bukan arusnya kan penjalan penjalan legong bicara legong kalau kita enggak kuat udah jadi tadi kan gitu contohnya kan tapi liku makin liu mani banyak arjel aja arjel kan dari dulu ya kan kenapa generasi baris enggak ada kan harusnya itu ya padahal pengaruhnya juga bagus banget bahkan untuk wanita iya bagus ketika baris dikatakan dasar kan harusnya ada iya betul perkembangannya kan kalau enggak kuat baris enggak kuat legong enggak bagus enggak bisa ya enggak 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 banyak bukan hanya trono jayobah kan banyak tadi keras juga ya pagi sumir luar biasa luar biasa jadi kita memang harus sadar kembali ya jangan takut gitu ya betul-betul memang dari dasar itu yang kita pelajari itu ya bukan semena-mena hanya sebatas dasar kan itu harus di di apa diseriusi diseriusi diseriuskan detail dan itu menjadi detail fondasi dasar untuk selanjutnya dengan efek yang sangat besar kan gitu jadinya sangat sangat untuk cowok oke untuk ceweknya lagi apalagi juga kan kan tekak dan ini cewek tapi ruang lingkup juga berpengaruh ya untuk itu ya betul pernah enggak dari metode pengajaran Ika sampai saat ini ada yang ingin belajar seperti itu? mungkin kalau legong kalau legong kalau legong kan udah kita memang kemakan Riki juga kita apa ya ingin memperkenalkan bahwa zaman dulu tuh orang laki-laki tuh gak tabu menari legong karena sejarahnya kalau kita lihat dari Sukawati kan awal-awal kan memang pertarinya legong cowok cowok setelah dibelah batu baru dirubah dari seorang cewek karena permintaan Raja Jajahnya sebelumnya kan cowok yang lebih banyak kita sejarah memang ada kita kan gak membuat betul makanya jangan tabu ini ada sejarahnya ada tokoh-tokohnya apa hari ini udah bagus udah banyak tokoh-tokoh yang jadi adil jadi gambuh jadi pepitar banget seorang laki membawakan dari dari bergaya perempuan itu dengan baik tapi tetep gaya lakinya walaupun dia masih kelihatan maskulinnya masih kelihatan betul tapi tapi tidak aneh kelihatan pangus lah pangus pangus kelihatan conong anggap conong karena makinnya yang conong cewek kan cantik lah selama empat hari ini mungkin lebih jejak nah lebih gitu terkasih nah gitu lebih gitu tapi kalau cowok ada yang bisa nari gitu kan bagus banget ada apa ya nuansa lain lah semua bisa masuk dalam tubuhnya gitu tapi motivasi selain itu selain memang bahwa sejarahnya sudah ada selain itu tapi yang ingin suarakan dari legong dari tentang tabu tadi lah istilah yang dikatakan kalau kalau ingin ke sebenarnya kan apa ya kalau kita tidak dari sekarang mencoba ya kalau tidak ada berani tidak ada berani kritik atau apa siapa lagi akan hilang betul kalau sudah hilang baru kita menggali lebih susah lebih bagus ya kita di ya biasalah ada orang positif negatif wajar lah dicoba aja nanti siapa tahu itu hasilnya mengeluarkan tari legong laki yang bagus tari baris cewek yang bagus tidak menutup kemungkinan bisa menjadi referensi nanti next ke depan dan memang ceritanya sudah ada sudah ada kita cuma meneruskan meneruskan dan nanti regenerasi kita bisa mempelajari dari sini paling tidak terinspirasi lah tidak harus sama kan itu menarik ketimbang sudah hilang baru menggali lebih susah itu sudah hilang baru menggali gimana mau bilang apa terkait dengan juga adanya seperti sekarang nih modelnya perkembangan zaman nih kan cepat saja nih nah disini sangat kuat sekali mempertahankan perbedaannya keberagaman atau apa namanya berbagai gaya yang ada kuat sekali mempertahankan jadi dengan khususnya tari baris dengan banyak ada versi kan tapi dengan situasi seperti sekarang ini kan mulai ada keseragaman menurut aku bagaimana tentang keberagaman dan ketidakberagaman atau mempertahankan style masing-masing itu menurut nah tiang kan sebenarnya ada urgenitas nak melihat Pak Duh Kunyang mulai di kisah nih ikut di India Seni tadi kan udah bilang dari kecil tapi tiang kuliahnya kan di arsitek ketawa keren nah ini bukan bagus ya tetapi justru wawasan itulah makin banyak ilmu kalau kita menekuni semua bermanfaat termasuk yang tadi bagi kita bagaimana kita kedepannya untuk mengembangkan meneruskan apa yang menjadi ciri khas disini mana gitu harus punya apa ya wawasan yang cukup kuat nah itu satu dua kita di kiri perlihatkan ada punya gaya style kita carikan guru gaya baru seperti perlihatan gitu halnya ini gue coba kelihatan kita kita belajar sebenarnya enak 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 udah lah gitu abis itu kelegongan jadi kan ada legong ini legong kelihatan kalau haji kita justru disuruh selain legong kelihatan pelajaran legong-legong yang lain makanya datang lah ibu renang ngajarin legong kuntul legong jobok dengan gaya ibu renangnya nah ini datang lah sangayu muklen ngajarin legong pelayon ngajarin legong kuntil dengan gayanya nah ini kan yang dulu juga walaupun gak sempat nanti dibelajar tapi udah ada anunya yang mana kita harus hamil udah ada nikah ternyata gaya peliatan gaya pejen gaya berendang gaya berdulu semuanya beda tidak ada yang sama tidak ada yang sama walaupun legong nah itu nah nikah sebagai masukan aja nah alangkah bagusnya semua itu masih hidup dipertahankan setahun-setahun dan dikembangkan dan dikembangkan dan dikembangkan boleh kita nah nikah mungkin kita reki kan mempelajari nanti keluarlah gaya peliatannya gitu loh tetapi usahakanlah gaya berdulunya masuk gaya pejennya masuk gaya berendangnya masuk diolah menjadi khas peliatannya jangan legong gaya pejennya dirubah menjadi gaya gaya yang sudah ada di pelatang kita petik dulu petik dulu yang mana kira-kira bisa dikembangkan atau harus tetap ini yang merupakan ciri khas riki kita mengatakan jeruk riki nge-sah riki milas tujeng pak tujeng tujeng riki pejen fa pake tujeng dan pejen nge-sah nge-sah Jangan ngesah, Nek. Kita belajar Riki yang ngesah, jangan. Yang mana setelnya dia biarin. Tapi kan secara garapan kita bisa memberi variasi baru kan. Bukan ketika kita mengingat lekong peliatan, tapi lekong pejeng. Baris juga sama. Maka Tiyang kan akhirnya belajar berbaris sedikit dengan odalan. Sebelum diperlihatkan ada beberapa barisan. Belajarlah polis tugas. Garaplah beberapa barisan untuk yang lebih odalan. Bersama Dini di pura desa. Tiyang langsung terpaksirin karena Riki tidak ada. Riki boleh baris penet. Baris tomat. Terus ke sebatu dapat baris versi. Baris versi. Nah mungkin nanti sama kengigalan dengan orang sebatu mungkin beda sedikit. Tapi usahakan baris tampak siring itu bagaimana. Baris sebatu. Kita karena berguru langsung mendatangkan gurunya. Mendatangkan tukang tabuhnya. Iya. Artinya spesialisasinya. Itu yang perlu kita jaga. Usaha kita ngintip. Kita berguru. Gimana sih agama seperti ini. Mungkin mapal ke demun Pak Mahor Pajibatnya gitu. Oh mungkin adunya akan agak gitu. Nah gitu. Nah gitu. Wah adik itu adun lain. Ika menarik sekali. Menarik. Oh mapalnya gini dia. Oh gini gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus kita ikuti. Walaupun bisa masalah. Jangan. Jangan diubah. Jangan diubah. Eniki. Karena situasi sudah seperti ini. Rutinitas sudah terbatas. Ya rutinitas terbatas. Apa mungkin yang bisa kita bahas. Dari pesan itu. Terima kasih gini semua. Obrolannya yang sangat apa ya. Tas 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 tas. Enak banget. Enak banget. Di masa COVID-19 kan kita biasanya sendiri. Dapat ngobrol ini apa ya. Membawa nuansa yang energi yang positif lah. Mengingat masa dulu. Masa yang sekarang. Masa yang akan datang. Nah untuk adik-adik ya itu tadi. Kita kena ngobrol. Untuk anak muda. Terutama untuk yang pengamat seni. Pencinta seni. Kalau bisa. Kita sangat mengharapkan. Tekunilah. Apa yang menjadi warisan. Terutama. Yang ada di sekitar kita. Nah itu dulu. Hormatinlah yang ada di sekitar kita. Karena apapun yang digarap oleh leluhur kita. Yang ada di sekitar itu. Adalah suatu. Apa ya. Bentuk seni. Yang sangat mulia. Yang sangat luhur. Yang harus. Diwarisi. Dipertahankan. Dilestarikan. Walaupun. Kita sebagai anak muda. Sudah bisa menari. Zaman kekinian. Bapak. Kita bukan yang tidak baik. Tetapi. Hormati yang sudah ada. Gali yang sudah ada. Baru kita kembangkan. Apa yang mungkin bisa dikembangkan dari hada yang sudah ada. Daripada. Yang merupakan cikal bakal itu hilang. Kita bisa berkreasi. Tetapi. Tanpa dasar. Tanpa cikal bakal. Alangkah apa ya. Kurang. Dalamnya. Karya kita nantinya. Betul. Betul. Menarik sekali. Jadi Nika. Yang tadi Nika. Dari pada. Sudah hilang. Baru menggali. Dari pada. Sudah hilang. Baru menggali. Sudah. Sudah. Luar biasa sekali. Mantap. Untuk hari ini luar biasa. Berolanya. Santai. Tapi. Asik ya. Benar-benar semua terjawab. Jadi. Dengan situasi yang ada. Oke teman-teman. Jadi. Hari ini kita berhadapan dengan salah satu. Ya. Penggiat seni ya. Luar biasa. Penekun. Tokoh. Sepelhatan. Ya. Daerah yang sangat dikenal juga. Dalam keseniannya. Misi keseniannya ya. Ya. Oke teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Yang bisa kami bahas. Juga dengan. Sudah ada pesan yang sangat bermakna. Bagaimana. Dan semua sudah menginspirasi. Menginspirasi. Atas waktunya. Atas tenaganya. Dan segala-galanya. Terima kasih banyak. Lebih. Lebih. Balerung. Kalau teman-teman yang mau berkunjung. Silahkan. Dengan senangat. Sangat terbuka. Apalagi yang mau belajar. Silahkan. Apalagi yang mau belajar. Karena kesempatan bagus sekali. Oke teman-teman. Mari kita akhiri dengan. Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. 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 Terima kasih.